Vidal mainnya jelek di babak kedua Pertangan babak kedua dia langsung diganti Sensi main dan wah Berubah banget kita langsung nyetak 4 gol Semoga sensi fisiknya bisa Staminanya bisa main 90 menit tapi menurut gue Ya udahlah nih gak apa-apa masuk ke babak kedua Main 45 menit 30 menit yang penting gak cedera Halo teman-teman ketemu lagi di Cerewetin Inter Video yang gue buat untuk ngebahas Club favorit gue Inter Selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman yang merayakan Maaf nih 2021 kamera gue masih aja nih zoom in zoom out sendiri Kita baru jangkauan Kroto nih Gue pikir tadinya Kita bakal menang telek Dan tanpa kebobolan Secara nih kita pertama kalinya setelah sekian lama main Pake full team Full best team lebih tepatnya Kemudian kita pake formasi terbaik kita juga 3-5-2 Kenapa gue bilang gitu? Karena di 2020 kemarin kita sering banget main pake 3-4-1-2 Yang akhirnya gak mengeluarkan potensi terbaik dari pemain-pemain kita Kayak Brozovic, Barella Vidal sebetulnya Kemudian Sensi Banyak yang gak perform ketika main 3-4-1-2 Bahkan kita ke Oklon Verona Di penutup tahun main pake 3-4-2-1 Juga Wingback kita jadi main delek banget Tapi kemarin kita main pake 3-5-2 Lalu kita bisa full team Skriniar yang banyak absen di 2020 main Kemudian Vidal Brozovic, Barella Akhirnya main bareng Itu sebetulnya Kekuatan terbaik kita di lini tengah musim ini Walaupun akhirnya di pertandingan Vidal Siampis ya Bikin Penalti Untuk kedua kalinya musim ini Vidal bikin kita diganjar penalti Dan Conte sampe teriak di pinggir lapangan Woi Arturo lu main yang beneran Jangan bikin gue sebel Kemudian Lautaro Hat-trick Pemain setelah Icardi yang hat-trick Akhirnya Lautaro Lukaku bahkan belum Lukaku walaupun nyetak 1 goal doang Tapi dia ikut set up goal Di 3 goal lainnya Gokil Hakimi Nyetak goal Dia 4 goal 3 asis Lebih banyak Dibandingkan marotanya Juventus Darmian Asis Dia bener-bener underrated Underrated wingback kita Di Underrated Transfer kita musim ini Orang gak nyangka-nyangka Dia datang Tanpa banyak sambutan Ternyata palah Ngasih kontribusi yang selalu maksimal Brozovic 1 asis atau 2 asis ya Yang dari tengah itu Dia itungannya asis apa gak sih Gue lupa Kayaknya dia 1 kali Membuka Jalan untuk Goal ya Yang dia terobosan Ke Lukaku Tapi yang jelas Dia asis ke Lautaro Brozovic memang Bagus banget main Di Deploying Playmaker Kemudian Barela 1 asis Ke Lautaro Apalagi yang gue catat Sensi Karena look Fidel mainnya jelek Di babak kedua Pertangan babak kedua Dia langsung diganti Sensi main dan Wah Berubah banget Kita langsung nyetak 4 goal Semoga Sensi Fisiknya bisa Staminanya bisa main 90 menit Tapi menurut gue Ya udahlah nih Gak apa-apa Masuk ke babak kedua Main 45 menit 30 menit Yang penting gak cedera Kemudian Skriniar Udah mulai sangat Fasih banget main Apa namanya Sering banget Bantu serangan Persis kayak Bastoni Bastoni 1 asis Long ball Kemudian Apalagi Yang menarik Di pertandingan kemarin Ya Seharusnya Kita bisa 6-0 4-0 5-0 Harusnya kebobolan Tapi nyatanya Ya mau gimana lagi Pertahanan kita Musim ini jelek banget Tapi Walaupun jelek Transfer yang paling Diharap-harapkan Vida Justru Depal Tapi kayaknya Akhir Januari Kali ya baru masuk Kemarin gue bilang Di video sebelumnya 4P yang bakal masuk Yang bakal Ideal Dinterdapetin Palmieri Papu Depal Sama Satu lagi Palmieri Kiri Depal Papu Sama P Satu lagi Apa ya Palmieri Sayap kiri Papu Depal Sama satu lagi Apa ya Gue mau ngomong Justru kita akan Nambah satu huruf P Lagi Yaitu PP Penyerang Jangkung Yang dulu Di tim Nasi Tali Jadi andalannya Conte Cuma gue bingung 4P dari video kemarin tuh Sayap kiri Perisix Dituker Palmieri Kemudian Papu Depal Siapa lagi P1 lagi Oh Paradise Feeling gue tadinya Paradise akan dituker Ericsson Tapi Ternyata Ada Gossip Di Marzio Ngomong Ericsson Bukan 7 target Utamanya Pochettino Karena waktu di Tottenham pun Ericsson gak main Kalau lagi lawan Tim besar Dan Paradise juga katanya Gak mau main Dituker ke Inter Jadi ya Emang paling ideal Paling cuma satu pemain masuk Dan harusnya De Paul sih Kita gagal Balap Milan Di Aduh Ganggu banget Videonya Gue frustasi Tapi yaudah ya Apa namanya Kita gagal Ngebalap Milan Di Pertengahan Di Pekan ini Di Giornata ini Karena Milan Akhirnya menang Justru lawan Benevento Tapi di Midweek ini Nanti kita Akan lawan Samdoria Sementara Milan Akan lawan Juventus Ini kesempatan Banget buat kita Untuk Ngebalap Tapi Gak boleh senang dulu Karena di akhir Pekannya Kita akan Ngelawan Roma Sementara Milan Cuman Ngelawan Torino Makanya nih Kita harus menang Lawan Samdoria Dan lawan Torino Lawan Roma Kita harus menang Target gue Seharusnya Inter harus sudah bisa Ngebalap Milan Di Bulan ini Di bulan Januari Kenapa? Karena di bulan Februari Milan dan tim-tim lain Mulai Konsentrasinya Bergeser ke Eropa Nah Kita lebih baik Langsung Ngambil Kapolista Di akhir bulan ini Di bulan ini juga Paling lambat Akhir bulan ini Kenapa? Karena nanti di Mulai Februari Maret Ketika tim-tim lain Mulai terbagi Fokusnya Tenaga dan pikiran Dengan kompetisi Eropa Kita bisa memperlebar jarak Harus segera Jadi bikin makin percaya diri Apalagi Gue udah nyatet Beberapa Gue rasa Udah sih Sekini terus aja Untuk temen-temen yang Pengen nyaksiin Eh bukan nyaksiin Gue juga bahas Tentang seri A Di video terpisah Namanya Cerewetin seri A Silahkan Temen-temen Kalau ada yang mau komentar Untuk yang video Untuk pekan ini Temen-temen Gimana Kita Lawan Kita kekapan Menurut temen-temen Peluang untuk Ngebalap Milan Di Giornata berapa Kalau menurut gue Di Giornata Ini midweek ini Kita Bener-bener harus Banget Menang lawan Samdoria dan Milan Nama Juve Gue harap seri sih Jadi nanti kita bisa Ngebalap Milan Sekaligus Memperlebar jarak Sama Juve Tapi di lawan Roma Kita gak boleh Sampai kehilangan poin Itu wajib menang Sampai disini dulu Serewetin seri A Maaf banget nih kamera Kok Pak Jadi makin Siampis sih Sampai disini dulu Terima kasih Bye-bye Thank you